selamat menikmati skp3k nya dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah bagaimana yang kita ketahui teman-teman semuanya banyak sekali di sejumlah daerah yang pemerintah daerahnya belum membagikan ya skp3k karena tersendat beberapa hal diantaranya ada beberapa peserta yang dinyatakan BTS nah ini yang menjadikan klik p3k itu belum di bagikan seperti itu nah ini alat sekali dari pemerintah batang hari ya di daerah Jambi teman-teman dijadwalkan pada bulan Juli sebanyak 674 P3K skp3k kabupaten batang hari akan diserahkan namun kita tunggu saja sekarang sudah akhir ya kalau rencana kita bulan ini selesai sampai paling lambat akhir bulan mudah-mudahan selesai nah jadi teman-teman yang bertanya di kolom komentar kapan ya eh skp3k ini ada di kabupaten batang hari bahwa bulan ini ya sampai dengan akhir bulan ini kita tunggu saja P3K untuk buruh kita sudah mendapatkan namanya berikut pertimbangan teknis terbit NIPnya yang bersangkutan sudah kita terima dan itu akan di skkan oleh Bupati sekarang sedang proses minutasi namanya di bagian hukum kalau nanti itu sudah diselesaikan ditandatangin oleh Bupati maka yang bersangkutan akan kita panggil untuk tandatangan kontrak dan bisa bertugas jadi teman-teman semuanya di daerah kabupaten batang hari silahkan ya untuk menunggu di akhir bulan ini mudah-mudahan progres penetapan atau NIP 3K ini cepat selesai sehingga teman-teman semuanya dilantik menjadi ASN P3K Alhamdulillah sekali teman-teman kalau kita lihat disini Bupati Kapuwas Hulu menyerahkan SK P3K formasi 2022 teman-teman bisa lihat ya ini adalah bentuk dokumentasi Bupati Fransius Dian secara resmi menyerahkan surat keputusan SK kepala dinas SK kepala SK kepada P3K mohon maaf di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuwas Hulu kegiatan tersebut dihadiri oleh sekretaris daerah Kabupaten Kapuwas Hulu kepala BKPSDM berserta jajarannya dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Alhamdulillah kami berharap dengan hadirnya para pegawai P3K ini kinerja pemerintah dapat semakin ditingkatkan untuk memajukan Kabupaten Kapuwas Hulu yang lebih baik dan saya juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang sehat inovatif dan penuh semangat sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan maksimal Alhamdulillah ya teman-teman di Kabupaten Kapuwas Hulu juga ini sudah mendapatkan SK P3K dan mudah-mudahan pada bulan Agustus ya awal Agustus ini bisa mendapatkan gaji perdana sebagai SNP3K dan juga ini dari kota Surabaya pemerintah kota Surabaya serahkan ribuan SK guru P3K selamat ya P3K Alhamdulillah surat keputusan sudah turun dari BKN dan selesai pemerintah kota Surabaya menyerahkan SK P3K kepada 1476 guru cukup banyak ya di konvensen hal Arief Rahman Hakim pada hari Senin yang lalu P3K Alhamdulillah surat keputusan sudah turun dari BKN dan Eri menyebut setelah menerima surat keterangan ribuan guru P3K itu telah menjadi bagian dari pemerintah kota mereka masuk dalam perhitungan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah nah ini ya teman-teman jadi dana alokasi umum tersebut setelah daerah itu masuk ke dalam APBD nah kemudian pemerintah daerah mengklaim bahwa gaji guru dan P3K itu itu sudah termasuk ke dalam APBD karena di DAO tersebut itu tidak terlihat secara spesifik nah kemudian kementerian keuangan PMK212 menerbitkan ya PMK212 tersebut bahwa gaji guru dan tunjangan P3K itu sudah melekat dan air market tidak bisa digunakan untuk belanja lain nah mudah-mudahan dengan adanya surat edaran tersebut di tahun 2023 ini P3K itu semakin banyak ya formasinya jadi formasi dari daerah itu semakin banyak karena seperti ini ya mereka masuk dalam perhitungan APBD ini klaim dari pemerintah daerah masuk anggaran 2023 gaji POKO dan P3K yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ditambahkan ada juga tunjangan kinerja maka harus lebih tinggi dari tenaga kontrak yang ada di Surabaya jadi untuk kota Surabaya ini ada tunjangan kinerja ya teman-teman ini bisa berbeda tunjangan kinerja dari daerah satu dengan daerah yang lain ini bisa berbeda ya bahkan ada pemerintah daerah yang tidak ada yang untuk tunjangan kinerja untuk P3K karena P3K sudah ada surat keterangan diangkat oleh pemerintah pusat menurutnya ketetapan 1476 guru P3K tersebut tak bisa dilepaskan dari peran DPRD kota Surabaya sebab jajaran legislator daerah membantu upaya percepatan penerbisan SK tersebut saya hatunuhun kepada DPRD yang selalu support menguatkan karena bisa hadir dan cepat keluar SKnya saya titip karena P3K untuk guru maka saya titip ke guru untuk mengajar dengan kasih sayang dan insyaallah doa guru yang mustajab guru itu adalah orang tua jadi kalau ngomong dengan murid hati-hati karena lisan orang tua doa kepada anaknya diharapkan keberadaan para P3K bisa berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di kota Surabaya jadi teman-teman semuanya yang A di kota Surabaya selamat ya teman-teman sekarang sudah menjadi ASN baik itu CPNS maupun juga P3K nah selanjutnya informasi yang terakhir ini dari daerah Bengkulu Selatan kabar gembira 269 P3K guru dan damkar Bengkulu Selatan segera menerima SK penugasan jadi untuk damkar ini masuk kepada tenaga teknis ya teman-teman ini kepala BKPSD membenarkan jika SK tugas sebanyak 269 P3K yang lolos itu dalam waktu dekat sudah diserahkan oleh Bupati untuk proses pendana tanganan jadi teman-teman di daerah Bengkulu Selatan harap sabar menunggu ya mungkin akhir bulan ini ataupun juga awal bulan Agustus ya ini SKP 3K akan segera diserahkan dan teman-teman mudah-mudahan kalau di akhir Juli TMT atau SPMT yaitu bulan Juni itu bisa mendapatkan trapelan ya teman-teman jadi perhitungan gaji dan tunjangan itu bukan dari TMT melainkan oleh SPMT seperti itu ya jadi kita lihat SPMT teman-teman yang dilantik itu kapan ya nah ketika bulan Mei itu bisa mendapatkan gaji rapelan dan juga mungkin bisa mendapatkan gaji ke-13 ya seperti itu nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf teman-teman silahkan klik di kolom komentar nama daerah dan juga kandringnya kami akan carikan informasi terkait dengan kapan untuk penjadolan penyerahan SK dan juga progres penetapan NI P3K yang sudah hampir rampung ya sudah hampir di angka 80-90% seperti itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh